Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi dengan saya Ano di Bro Ano Dan beberapa saat yang lalu kita udah rame banget ngebahas tentang si rangka esafnya Honda Dan setelah beberapa bulan isu ini rame dan mendapatkan tanggapan dari beberapa teman-teman pada saat kita upload videonya Apa yang terjadi dengan penjualan motor-motor Honda? Menarik, saya yakin kalian udah pada penasaran dan biar kalian gak penasaran lagi Penting buat kalian menyimak video ini sampai selesai Apalagi kalau kalian akan merencanakan untuk membeli motor Honda Simak hingga usai Nah, berita ini seperti yang diulas di laman website harianjogja.com Dimana dijelaskan dalam judulnya bahwa rangka esaf rawan patah begini kondisi penjualan motor Honda Dan ini diangkat di 26 September tahun 2023 Ya, beberapa hari yang lalu dan pasti masih sangat amat hangat Nah, di awal beritanya disampaikan bahwa Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia atau IC Mencatat pada Agustus 2023 penjualan motor mencapai Mencapai angka Mana nih? Mencapai angka 534.379 unit Wuhu, banyak banget Meningkat 12,39% dibanding dengan Juli 2023 sebanyak 475.424 unit Wah, banyak banget rumahnya mobil terjual setiap bulan ya Wah, luar biasa Dan kita gak tau berapa diantara penjualan itu yang masuk dalam hitungan atau angka penjualannya Honda Jika dibandingkan dengan Agustus 2022 dengan penjualan 524.421 unit Terjadi kenaikan 1,82% Itu angka yang, ya lumayan ya Nah, selanjutnya marketing manager Astra Motor Yogyakarta Henry Setiawan mengatakan bahwa Astra Motor Yogyakarta memiliki performance yang baik untuk penjualan di sepanjang Agustus 2023 Wuhu, cakep Jadi harusnya gak berpengaruh ya isu tentang rangka esaf terhadap penjualan Honda lah ya Kalau misalkan kita simak dari apa yang disampaikan oleh manager marketing Astra Honda Yogyakarta Nah, menyentuh angka 20 ribuan unit meningkat jika dibandingkan dengan Juli tahun 2023 Padahal kita tahu bahwa isu rangka esaf itu kalau gak salah mulai dari Juli ya Juli, Agustus, nyampe sekarang di September September pun masih rada happening Karena kenapa? Ini gak ada Gak ada opsi dari Honda untuk melakukan recall terhadap beberapa isu yang berkaitan dengan rangka esaf tersebut Faktor yang pengaruhi tentunya marketing aktiviti yang cukup agresif seperti pameran dan promo Ucapnya berapa waktu yang lalu Ya, masuk akal sih bos Bisa jadi memang karena ya gimana ya Ada isu rangka esaf lalu kemudian promonya dinaikin Kegiatan marketingnya dinaikin Lagian sebenarnya gak semua produk Honda itu menggunakan rangka esaf Sehingga seharusnya gak semua motor Honda itu dikhawatirkan oleh customer lah intinya Kurang lebih seperti itu Pada September 2023 hingga akhir tahun Astra Motor Jog, Jakarta akan tetap melakukan marketing aktiviti Seperti pameran dan promo yang menunjang penjualan Pasti dong Ya, harusnya memang tetap seperti itu Tapi tetangga juga ya harusnya tetap lebih gencar lagi Biar kejar-kejaran antara Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki, dan yang lainnya Serta melihat kebutuhan konsumen naik ya Penjualan Agustus dibandingkan dengan Juli lanjutnya Oh iya, lumayan naik Bersaing memang harus ketat ya Jadi ya seperti itulah intinya Itulah serunya dunia marketing ya Persaingan itu selalu Apa ya, selalu tricky-tricky dan Harusnya Persaingan yang sehat ya Nah Meski sempat rame isu tentang rangka esaf yang dituding kropos beberapa waktu yang lalu Menurutnya Tidak berpengaruh pada penjualan terkait rangka esaf yang Rangka esaf betul tidak berpengaruh Ya, ini berdasarkan data dan angka yang disebutkan oleh Marketing dari Manager marketing daripada Astra Honda Yogyakarta Atau Astra Motor Yogyakarta Jadi Menurut dia itu tidak ada pengaruhnya Antara isu rangka esaf dengan Pembelian masyarakat terhadap motor-motor Honda Kita tahu sekali lagi Di beberapa kesempatan Saya sudah sebutin bahwa Rangka esaf itu punya Manfaat yang sangat amat bagus untuk efisiensi dan Ringannya Bopot motor Itu akan memengaruhi dengan konsumsi bahan bakar pastinya Cuman sayangnya Sangat disayangkan kok bisa Kropos karatan sampai patah kayak gitu Nah, dengan bahan yang tipis Ada padapan nama karatan Ya, tentu durability-nya yang tebal lebih tahan Sekalipun sama-sama berhadapan nama karatan Nah, si Marketing Officer Adira Finance 1 Yogyakarta Susanto Agung Iwo menyatakan bahwa Terkait esaf bisa jadi berdampak Namun tidak signifikan Sebab di Yogyakarta tidak ada kasus Wow Di Yogyakarta nggak ada kasus katanya Wah, kalian yang ada di Yogyakarta Ada nggak di antara teman-teman semua Pengguna motor yang menggunakan rangka esaf Ada Vario 160 Honda Scoopy Lalu kemudian Honda Beat Dan satu lagi Genio kalau nggak salah Nah, kira-kira di Yogyakarta nggak ada Isu nggak Ada nggak yang Yang rangkanya itu karatan Atau bahkan patah Hmm, penasaran untuk Saya tahu Silahkan tuliskan di kolom komentar yang di bawah Nah, itu yang disebutkan oleh Marketing daripada Adira Finance Marketing Officer daripada si Adira Finance Nah, selanjutnya Mungkin berefek Tapi di Yogyakarta nggak ada kasus ya Kecuali orang iseng sendiri Bawa ke bengkel Scoopy Melihat kerangka seperti apa Kalau di Yogyakarta Tahu saya Kalau pas dibongkar Memang sambungan Tapi berat kayaknya di sosial media Kok nggak ada ya ucapannya Wah, gimana nih Buat kalian Warga Yogyakarta Ada nggak sih Di antara kalian yang Motor Seperti yang saya sebutin tadi Yang bermasalah dengan rangkanya Kalau ada tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah Dan berdasarkan ulasan yang kita sampaikan kali ini Apakah kalian Tetap yakin untuk membeli motor Honda Atau kalian akan beralih Untuk mengganti motor yang lainnya Atau tetap dengan motor Honda Tapi Bukan yang menggunakan rangka esap Seperti ADV PCX Apalagi ya Karisma maybe Atau Honda Supra maybe Atau Toyota Supra sekalian Terus lah kalian Nah, itu yang bisa kita ulas kali ini Kalau ada yang keliru dan salah Mohon di maafkan Dan kita terus nge-update informasi yang seru menarik berikutnya So, jangan lupa subscribe Dan Tekan jempol ke atas seperti ini Dan bagikan video kita kemana-mana Terima kasih atensinya Kalau ada yang salah Mohon sekali lagi dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye